Presiden Joko Widodo menginstruksikan pendistribusian stok beras ke pasar tradisional dan modern kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi kelangkaan stok. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Paganasional Arief Prasetyo Adi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 12 Februari. Arief mengatakan saat ini stok beras bulok yang ada di pasar Induk Beras Cipinang mencapai 34 ribu ton. Pasokan beras itu segera didistribusikan ke retail-ritel. Jadi izinkan kami sekarang berkoordinasi dengan seluruh retail yang ada. Pagi ini saya bersama teman-teman dengan bulok, kemudian per-ritel-per-ritel untuk bahas ini semua untuk mengisi pasar retail. Lebih lanjut, Arief mengatakan dirinya bersama sejumlah menteri serta bulok agar menijau pasar Induk Beras Cipinangguna memastikan proses bongkar beras berjalan lancar. Ia juga menampik jika program pemberian bantuan pangan berpengaruh terhadap kurangnya stok beras di pasaran. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.